disini oke kita tekan lagi menu utamanya 0 ya nah mikrotiknya itu kita hidupkan dengan angka 1 ya angka 2 switchnya 3 untuk FO nya oke kita akan coba hidupkan mikrotiknya tekan tombol 1 oke selamat sebelah channel kemarin saya sudah share terkait dengan alat yang luar biasa ini untuk praktikum warna alat TKJ yang disebut dengan simulator jaringan oke kali ini saya akan praktekan cara menggunakan simulator jaringan ya langsung saja ya oke perlataan benar-benar perlataan seperti ini seperti yang pernah dijelaskan disini ada visi 1, visi 2 disini ada monitor dan disini ada tower triangle disertai dengan antenanya kemudian juga dengan kabel-kabel ada kabel Epo kemudian ada kabel UTV ya dan peralatan yang lain oke sekarang kita langsung cara menggunakannya cara menggunakannya ini sama seperti visi biasa hanya semuanya dikenalikan dengan teknologi yang ternilang cukup canggih oke kita langsung ini powernya cuma 1 ya kalau bertanggung 2 visi disini ada power yang 1 kita colokkan disini ya langsung ke sistemnya oke diperhatikan sistem simulator ini ya ini kita minta kemudian dulu dia tidak ada tombol di visinya ya ini monitornya seperti ini untuk menghidupkannya disini ada menu kita akan menghidupkan visi yang nomor 1 untuk menghidupkan visi yang nomor 1 kita tekan A disini ya disini ada menunya ya kita tunggu sampai visinya siap ready ya untuk digunakan nah ini dalam proses booting ya oke proses booting kita lihat ini tampilannya ternyata Windows 7 ya yang pertama ini visinya yang pertama nah simulator ini terdapat 2 visi tapi 1 monitor nah karena 1 monitor berarti ada switch yang disebut dengan copy and switch nah untuk apa fungsinya kpm untuk switch dari visi 1 ke visi 2 itu yang terdapat ini dalam proses booting nah sementara dalam proses booting kita akan hidupkan visi yang kedua oke silahkan kamera nah visi 2 nya kita hidupkan menggunakan tombol B nah ini kita tekan B nya nah ini proses ya nah ini dia menampilkan tampilannya visi 1 nah gimana kalau misalkan kita ingin menampilkan yang visi 2 oke untuk menampilkan visi 2 kita switch kpm nya dengan tanda pagar disini nah ini tanda pagarnya kita switch ke visi 2 dia proses booting kalau kita balikkan lagi visi 1 pakai tombol bintang disini nah maka disini switch beda tampilannya yang visi 1 nya sudah siap untuk digunakan ya visi 2 nya masih proses booting seperti ini ada 2 pc nah pada praktiknya nanti pada praktiknya nanti kita bisa menggunakan visi 1 untuk windows visi 2 untuk linux ya jadi untuk pelajaran ASD agilisasi sejadanya kita bisa memperakaikan 2 sistem operasi sekaligus ya tanpa harus dual boot karena kita punya 2 pc oke yang satunya untuk windows satunya untuk linux kemudian yang berikutnya bukan hanya pc dilengkapi juga dengan mikrotik ya router disini ada mikrotik terus kemudian disini ada switchnya ini mikrotiknya ini switchnya oke bagaimana cara menghidupkan mikrotiknya terus langsung ke menunya ya kita akan tampilkan menunya ya untuk menampilkan menunya kita tekan tombol 0 disini oke kita tekan lagi menu utamanya 0 ya nah mikrotiknya itu kita hidupkan dengan angka 1 ya angka 2 switchnya 3 untuk fo nya oke kita akan coba hidupkan mikrotiknya tekan tombol 1 oke ini mikrotiknya off kita hidupkan lagi nah on ya mikrotiknya on oke boleh dilihat disini disitu statusnya sudah on nah maka mikrotiknya sudah langsung hidup ya nah disini oke ini kita baru pengenalan bagaimana cara mengoperasikan simulator ini ya cara menghidupkan PC cara menghidupkan mikrotik cara menghidupkan sulit dan sebagainya nah selanjutnya tentu bagaimana memanfaatkan yang secara optimal artinya bagaimana mengkonfigurasi mikrotik bagaimana mengoptimalkan PC ya di install untuk Windows Server misalkan satunya di install untuk Linux kemudian dikonfigurasi jaringannya dan penggunaan ini sebuahnya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar tentunya dan proses inilah yang akan dilakukan pada saat pembelajaran ya oke sampai disini saya kira bagaimana cara penggunaannya simulator jaringan cukup mudah bukan ya pastinya sangat memanfaat untuk pembelajaran di siswa TKJ teknologi teknik komputer dan jaringan ya dengan berbagai macam pelajaran seperti TLJ ASJ AIJ TEK1 dan pelajaran yang lainnya terkait dengan teknik komputer dan jaringan stay trusty seperti ada channel jangan lupa klik like share sebanyak kejangan manfaatnya dan jangan lupa subscribe bagaimana yang belum Assalamualaikum 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 Sekarang Assalamualaikum